Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama, Nakama Aquatics. Beberapa tahun lalu, pas lagi main ke pasar ikan, aku ngeliat seekor ikan dengan bentuk yang amat aneh. Badannya panjang kayak belut atau ular, tapi ciri-ciri ikan ini lebih mirip sama ikan palmas. Karena penasaran, aku coba nyari tahu soal ikan tersebut. Ternyata mereka bukanlah ular, bukan belut, bukan pula sidat. Mereka adalah rope fish, jenis ikan yang tergabung dalam famili Polypteridae, yang membuat ikan ini masih bersaudara dekat dengan ikan jenis-jenis palmas. Keberadaan ikan ini di pasaran Indonesia udah cukup akrab terlihat. Walau nggak tahu apakah ikan-ikan yang dijual di sini merupakan hasil budidaya atau tangkapan alam. Walau begitu, belum banyak orang yang mengetahui sebenarnya apa si ikan ini, dari mana mereka berasal, bagaimana bentuk habitatnya. Karena belum banyak yang ngebahas, yuk kita kulik-kulik hal-hal unik tentang si ikan tali asal Afrika ini. Tonton videonya sampai habis ya! Seekor ikan purba Rope fish udah ditemukan sejak tahun 1965 oleh John Alexander Smith, seorang fisikawan asal Skotlandia. Walau udah ditemukan lebih dari 150 tahun lalu, namun keberadaan rope fish masih dianggap sebuah misteri. Belum banyak yang membahas soal bagaimana ikan ini hidup di alamnya, bagaimana bentuk habitatnya, serta bagaimana karakternya. Rope fish tergabung di dalam keluarga yang juga menaungi banyak jenis ikan palmas, yaitu Polypteridae. Jadi bisa diambil kesimpulan kalau ikan ini juga termasuk jenis palmas, walau mereka berbeda jenus. Palmas pada umumnya hadir dari genus bernama Polypterus, sedangkan rope fish merupakan anggota tunggal dari genus bernama Ereptectonis. Keluarga Polypteridae merupakan salah satu ikan purba yang masih bertahan sejak ratusan juta tahun lalu. Mereka dikenal oleh dunia sebagai bicir, dan memiliki sebuah ciri-ciri ikan yang memang purba. Juga dimiliki oleh tetangga satu habitatnya, yaitu lungfish. Salah satu grup terdekat dari Polypteridae hidup sekitar 100 juta tahun lalu, di mana mereka dulu bisa ditemukan di Afrika dan Amerika Selatan. Namun saat ini, semua Polypteridae hanya bisa ditemukan di Afrika, termasuk si rope fish ini. Makanya kalau dilihat, tampilan mereka sama sekali tidak mirip dengan ikan modern. Mereka mempunyai bentuk yang mirip kayak ular dibandingkan ikan. Bentuk ini diakini mereka dapatkan karena mereka harus menghadapi musim-musim yang berat di Afrika. Kalau misal bentuk mereka mirip kayak ikan biasa, mereka tidak akan bisa dengan sempurna memanfaatkan anugerah lain yang ikan miliki, yaitu alat pernafasannya. Rope fish juga sama seperti bicir lainnya. Mereka punya alat pernafasan berbentuk labirin yang berguna buat mereka yang hidup di habitat yang keras. Pendaluan Afrika, walau sangat asri, namun juga memberikan tantangan yang besar kepada setiap makhluk hidup di dalamnya apalagi ikan. Setiap tahun, Afrika pasti dilanda yang namanya musim kering. Musim kering ini membuat banyak aliran sungai mengering. Keringnya ini dalam level yang ekstrim. Dimana sungai bisa benar-benar kering jadi kayak tanah lapang. Nah, kalau kondisi kini datang, ikan-ikan dihadapkan dengan tantangan terbesarnya. Bisakah mereka bertahan atau malah mati? Karena nggak ada air? Rope fish, palmas, dan langfish dikasih fasilitas dan ilmu lebih oleh sang pencipta dengan alat pernafasan mereka yaitu begitu spesial. Rope fish bisa selamat dari bencana kekeringan karena mereka mampu menghela oksigen keluar permukaan air. Dengan cara ini, mereka bisa tetap hidup walau air sedang berada di titik yang sangat rendah. Mereka juga bisa menggunakan alat pernafasannya untuk keluar dari dalam air dan mencari lahan basah lainnya untuk menjadi tempat pengungsian sebelum musim hujan datang dan sungai kembali berfungsi seperti sedia kalak. Kemampuan ini yang membuat rope fish menjadi salah satu ikan yang paling tangguh di daratan Afrika. Bentuk rope fish memanjang bisa mereka pakai untuk keluar dari dalam air dan berjalan mencari suaka lainnya. Bayangin, kalau ikan ini bentuknya kayak ikan mujair, pasti mereka bakal sulit bernafas dan mencari lahan basah saat sungai yang mereka tinggali mengering. Selain itu, bentuk ikan ini memanjang juga berguna buat mereka yang hidup di sungai dengan vegetasi yang lebat. Bab dua, berasal dari pedalaman Afrika. Rope fish berasal dari benua Afrika, di mana ikan ini juga bertetangga dan hidup dengan sesama ikan purba lainnya, langfish. Penyebaran ikan ini cukup luas karena bisa ditemukan dari bagian barat sampai tengah Afrika. Mereka tersebar di negara macam Benin, Kamerun, Nigeria, sampai Angola. Di habitat, ikan ini adalah sebuah sungai dengan arus yang sangat kecil, umumnya berair tawar ataupun payau. Mereka hidup di habitat yang banyak alang-alangnya. Kamu tahu kan rawa-rawa yang banyak alang-alang, di mana di bawahnya adalah sungai dengan kedalaman yang nggak terlalu dalam. Nah, di situlah habitat sirop fish. Makanya mereka juga dinamakan redfish, yang artinya ikan alang-alang. Sama seperti para bicir atau palmas, sirop fish juga merupakan ikan predator. Mereka adalah pemburu yang ulet dan punya gerakan yang cepat. Mereka bisa meliuk-liuk ke sana kemari untuk mencari mangsa. Badannya yang panjang dan lentur adalah sebuah spesifikasi tepat untuk ikan yang hidup di sungai dengan banyak tumbuhan air. Cara berburu mereka hampir mirip kayak uler, soalnya bentuknya memang mirip kan. Rockfish mulai berburu di malam hari, di mana mereka mencari ikan, krustasia kecil, cacing, serangga, sampai keong sebagai menu makan malamnya. Saat bergerak perlahan di air, ia cenderung menggunakan sirip dada, berubah menjadi bentuk renang, seperti pelut. Lebih banyak menggunakan gerakan seluruh tubuh dan sirip ekor saat bergerak cepat, baik di alam liar maupun di penangkaran. Rockfish diketahui bisa menjelajah darat jika terpaksa buat mengejar mangsanya. Ia bisa merayap seperti ular buat mengambil bahan makanan di darat. Mereka mempertahankan karakteristik dari nenek moyang mereka yang nggak ditemukan pada kebanyakan ikan modern. Gelembung renang atau swim blader hadir, tapi berbagi menjadi dua bagian, kiri kecil dan bagian kanan yang lebih besar. Dan kedua bagian ini terletak pada posisi yang mirip dengan paru-paru vertebrata yang lebih besar dan memang digunakan sebagai organ pernafasan tambahan. Faktanya jika mereka nggak bisa mengakses pasokan udara, mereka akan tenggelam, meskipun insangnya masih berfungsi penuh. Di Afrika Tengah, populasi ikan ini kian memprihatinkan, di mana banyak banget habitat mereka yang hilang akibat olah manusia. Nggak cuma karena degradasi habitat, tapi juga ikan ini diburu oleh masyarakat sekitar sebagai ikan konsumsi karena dagingnya yang terkenal lesat. Mereka juga ditangkap buat diperdagangkan sebagai ikan hias ke seluruh dunia. Ya, rockfish belum bisa dibudidayakan dan semua jenis ikan ini yang dijual di pasaran, termasuk di Indonesia, merupakan ikan hasil tangkapan alam, sama kayak canauranti dan lain-lain. Karena itulah, populasi mereka di alam cukup terpukul dan kini diberi kategori near-treated sama IUCN, lembaga yang berwenang buat konservasi satwa. Nggak adanya laporan soal jumlah ikan yang tertangkap membuat banyak orang beranggapan kalau penangkapan ikan ini dari alam belum dinyatakan sebagai ancaman buat populasinya. Beberapa kasus percobaan untuk memudidikan ikan ini sukses mencapai tahap penetasan anakan, tapi nggak ada yang kuat hidup sampai dewasa. Jadi pada akhirnya, penjualan ikan ini di pasaran masih bergantung dari tangkapan asal Afrika. Bab 3. Sulitkah memelihara ropfish? Sejak beberapa tahun terakhir, ropfish udah jadi salah satu ikan unik yang dicari oleh penghobi. Nah, sebabnya, ya apalagi kalau bukan bentuknya yang sangat-sangat nggak umum. Mereka akhirnya sering diburu oleh para penghobi sebagai ikan hias, karena termasuk jenis ikan predator. Robfish harus ditempatkan dengan ikan yang berukuran sama. Kalau nggak mau, ikan tankmate-nya jadi santapan. Karena mereka tumbuh dengan panjang yang cukup besar, sekitar 40 hingga 90 cm. Robfish harus ditempatkan di akwarium dengan ukuran sebesar mungkin. Spesimen dewasa nggak boleh disimpan di tempat yang lebih kecil dari akwarium berukuran 120 cm dengan banyak ruang renang terbuka. Meskipun mereka terutama aktif di malam hari, mereka cenderung menjadi perenang yang cukup aktif begitu mereka merasa nyaman di dalam tangki mereka, walau masih siang-siang. Robfish punya kebiasaan unik di mana mereka suka ngubur dirinya sendiri di dalam pasir. Oleh karena itu, substrat harus memakai pasir yang halus dan nggak kasar. Jadi mereka nggak akan terluka. Filtrasi juga mesti bagus, walau mereka punya kemampuan yang sama kayak cana. Namun, sirkulasi air harus tetap jernih dengan kotoran-kotoran yang mampu terangkat dengan baik oleh si pompa filter. Robfish menyukai akwarium dengan tanaman air yang banyak, namun juga ruang renang yang luas. Maka dari itu, mereka bukanlah ikan ideal yang bisa kamu tempatkan di akwarium kecil. Mereka juga punya badan yang panjang dan bisa dilunakan buat melompat kalau melihat ada potensi makanan yang berada di luar akwarium. Makanya akwarium juga harus ditutup. Di alam liar, Robfish terkadang dapat ditemukan di air payau ringan seperti di area muara sungai. Karena alasan ini, mereka sering diklasifikasikan sebagai ikan air payau. Tapi dibandingkan dengan banyak spesies payau lainnya, Robfish nggak terlalu bisa mentolerir tingkat salilitas yang tinggi. Robfish adalah seekor ikan karnivora dengan preferensi yang lebih suka makan daging atau makanan hidup lainnya. Cacing darah dan cacing kecil juga bisa mereka makan, sekaligus mudah didapat karena tersedia di toko hewan peleran terdekat. Selain itu, potongan kecil udang, ikan, cumi-cumi, atau cacing tanah bisa berdampak dengan sama baiknya. Ingatlah bahwa ikan ini adalah pemakan ikan dan akan menemukan ikan kecil udang dan sibut jika mereka dapat menemukannya. Kayak yang ada aku ceritakan di bab awal. Tantangan terbesar dalam memberi makan Robfish adalah memastikan mereka bahwa benar-benar memakan. Nah, karena mereka memiliki penglihatan yang buruk dan relatif lambat dan biasanya bersembunyi. Mereka cenderung menjadi yang terakhir menemukan makanan saat memberian makan. Ikan yang bisa bergerak cepat dan lapar hampir selalu bisa mengalahkan mereka saat makan. Untuk mengatasi masalah ini, beri makan Robfish dengan meletakkan makanan tepat di depannya atau beri makan di akwarium di malam hari setelah lampu dimatikan. Ini akan memberi Robfish peluang lebih baik untuk menemukan makanan tanpa kalah bersaing. Karena mereka merupakan hewan nocturnal. Robfish biasanya dijual di harga Rp 200 hingga Rp 350 ribu di pasaran. Harga ini tergolong sangat terjangkau buat ikan yang berstatus sebagai hewan import. Kamu bisa mendapatkannya di marketplace atau yang tinggal di Jabodetabek. Kamu bisa mendatangi pasar ikan hias jadinya negara di mana ikan ini sering tersedia di lapak-lapak pedagang yang ada. Keempat, kesimpulan. Melihara Robfish sama sekali gak sulit. Karakter mereka juga lebih aktif ketimbang jenis palmas lainnya. Jadi buat kamu yang pengen melihara ikan palmas tapi yang lebih petakilan, mungkin Robfish bisa menjadi pilihan. Walau mereka kadang malu-malu tapi ikan ini bakalan aktif berenang jika udah nyaman sama aquariumnya. Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video nakam akuatik selanjutnya. sub indo by broth3rmax